5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Khususnya muatan pelajaran matematika Yang ada di tema 1, subtema 1 Nah di subtema 1 ini Untuk muatan pelajaran matematika Kita belajar membaca dan menulis bilangan Sampai 999 Langsung saja ya Kita bersama-sama untuk belajar Perhatikan gambar berikut Mutiara menyimpan buku hadiah Dari ayahnya di rak buku Perhatikan susunan buku di dalam rak Buku-buku tersebut tersusun rapi Berapa banyak buku di dalam rak tersebut Apakah adik-adik bisa menghitung banyak buku di dalam rak tersebut Lalu bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya Nah yuk kita simak bersama-sama Udin bersama mutiara Mengelompokkan buku-buku tersebut Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku Nah satu kelompok itu sama dengan satu puluhan Kalau lima puluhan sama dengan lima puluh Jadi disini satu tumpukan buku ini Nilainya adalah 10 Jika ada lima tumpukan buku Maka nilainya adalah 50 Tumpukan berikutnya adalah 7 buku Ya disini ada tumpukan buku jumlahnya ada 7 Banyak buku keseluruhannya ada 57 Lalu disini ada tumpukan lagi adik-adik Ada 7 tumpukan buku yang isinya pertumpukan adalah 10 Maka jumlahnya adalah 70 Lalu ada lagi tumpukan buku yang isinya hanya 7 Maka jumlah semuanya ada 77 Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut Jadi kalau ada tumpukan buku sebanyak 10 kelompok atau 10 tumpukan Maka banyaknya buku keseluruhan ini ada 100 Diingat ya dalam satu tumpukan ini ada 10 buku Ternyata ada 10 tumpukan buku Artinya rak buku berisi 100 buku Amati gambar berikut ini Ini adalah kubus satuan Jika ada satu kubus maka ini adalah jumlahnya 1 Jika ada satu kelompok kubus seperti ini Kubus satuan berjumlah 10 Digambarkan menjadi 1 kubus puluhan Jadi kalau ini 1 ini 1 kubus satuan Kalau yang seperti ini itu 1 kubus puluhan Perhatikan disini ada 10 kubus puluhan Itu bisa digabungkan menjadi 1 kubus ratusan Karena jumlah kubusnya ada 100 Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya Yuk perhatikan ini ada berapa kubusnya Adik-adik bisa hitung Ya disini ada 8 kubus Lalu kubus di bawah ini ada berapa Ayo kalau 1 deretan kubus tadi nilainya puluhan Kalau ada 2 berarti Ya 20 Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya Nah kalau kubus ini 1 kubus ratusan ini nilainya 100 Kalau ada 2 berarti nilainya 200 Nah perhatikan kumpulan kubus berikut Disini ada 1 kubus ratusan Ada 3 kubus puluhan Dan ada 8 kubus satuan 1 kubus ratusan nilainya 100 3 kubus puluhan nilainya 30 Dan 8 kubus satuan nilainya 8 Maka jika dijumlahkan banyaknya kubus Ada 138 Dibaca 138 Yuk kita lihat latihan soal berikut Nah disini Kak Citra punya kubus ratusan Kubus puluhan dan kubus satuan Kita akan menuliskan banyaknya kubus tersebut Dalam kotak disini Adik-adik bisa tulis di buku tulis kalian ya Disini ada 1 kubus ratusan Maka nilainya adalah 100 Lalu kubus puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti banyaknya kubus puluhan adalah 70 Untuk kubus satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti kubus satuannya sebanyak 8 Jika dijumlahkan maka jumlahnya adalah 178 Banyaknya kubus ada 178 Jika dibaca Nah kalau dibaca nih adik-adik Bisa menulisnya seperti ini 178 Contoh yang kedua Ada berapa banyak kubus ratusan disini Ada 1 Berarti nilainya 100 Ada berapa banyak kubus puluhannya Ya ada 7 Maka nilainya 70 Dan ada berapa banyak kubus satuannya Ada 1 Maka nilainya ya 1 Jumlah semuanya adalah 171 Banyaknya kubus ada 171 Dan jika dibaca 171 Sekarang kita akan belajar membaca bilangan Kak Citra punya bilangan ini Cara membacanya adalah 145 Bilangan berikutnya dibaca berapa adik-adik Ya dibaca 205 Lalu bilangan ini adik-adik Ada angka 3 di ratusan Angka 5 di puluhan Angka 0 di satuan Maka kita membacanya 350 Sekarang kita akan belajar menulis bilangan Jadi nanti disini ada tulisan Lalu kita menulisnya dalam bentuk angka Contoh 200 Jika ditulis Maka menulisnya adalah 2 0 0 Itu dibaca 200 Ditulisnya seperti ini adik-adik Lalu 503 Maka ditulisnya ratusannya 5 Apakah puluhannya ada? Tidak ada Maka nanti kita ganti dengan angka 0 Lalu satuannya 3 Maka ditulisnya seperti ini adik-adik 503 Tapi bacanya jangan 503 Bacanya 503 Sekarang 452 Jika ditulis Nah paling depan 400 Berarti ditulis 4 Lalu 50 Ditulis 5 2 Ditulis 2 Jadi Ditulisnya 452 Cara membacanya 452 Yuk kita lihat Membaca bilangan lagi Kalau bilangan ini Dibaca berapa ya adik-adik? Ya dibaca 400 Kalau bilangan ini Dibaca berapa? Ayo Ya dibacanya 505 Bilangan berikutnya Dibaca 611 611 Bukan 611 Karena disini ada angka 11 adik-adik Jadi 611 Kalau bilangan ini dibaca 720 Berikutnya Ya 632 Sekarang kalau menulis Bilangannya Nah disini ada 700 Maka ditulisnya Ya ditulisnya 7 0 0 Dibaca 700 805 Nah ditulisnya bagaimana adik-adik? 800 berarti angka 8 yang depan Puluhannya tidak ada Lalu 5 Nah cara menulisnya 8 0 5 Membacanya 805 915 Maka ditulis Angka pertama 900 Berarti ditulis 9 15 Berarti ditulis 1 5 Nah ini Cara menulisnya Berikutnya Bilangan 320 Bagaimana cara menulisnya? Ingat ya Cara menulisnya dengan angka Bagaimana? 320 Di sini tidak ada satuan Berarti 3 2 0 Bacanya 320 Yang terakhir 555 Maka ditulis 500 Angka awalnya adalah 5 50 Berarti 5 lagi di puluhan 5 Itu adalah satuannya Berarti 5 lagi di satuan Berarti menulisnya 555 Membacanya 555 Ada lagi adik-adik ya Yang paling akhir nih 404 Berarti menulisnya adalah 404 Nah membacanya 404 Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita Untuk mata pelajaran tematik Khususnya muatan pelajaran matematika Yang ada di tema 1 Subtema 1 Membaca dan menulis bilangan Sampai 999 Semoga video ini bermanfaat Bagi kalian semua Terima kasih sudah menonton video dari Kak Cetra Dan sampai jumpa lagi Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Cetra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya Sampai jumpa